Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan orang ini di hobinya Rasi, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Dan di video kali ini Gue bakal nge-unboxing satu buah paket Dari konten kreator juga Dan juga dari seller besar ya Ada di facebook Ini ada dari om Mike C. Garage Ada om Mike C. Garage Gue belanja nih ya Randi Adgasidei Cash Gue belanja dari Doi Kita buka, apa sih? Gue juga sampe lupa nih kemarin ngebit apa Oke? Mau tau ke selanjutnya priapa? Ikutin terus video ini Sampai abis Halo, Om Tantabro & Sis Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gue Randi Di channel hobinya Rasi Dan kita langsung lihat saja Paket yang sudah mendarat Dari om Mike C. Garage Thank you om Paketnya diterima dengan aman Dari dusnya aman Kita cek isinya apa aja sih ya itemnya Oke Kita lihat Apa pemburuan gue kali ini? Ya Sampai lupa nih Mantap Mantap Kita buka Oke Randi Adgasidei Cash Waduh Waduh Dikasih luar dalem ya Oke Kosong Langsung aja Kita buka Guys Kita buka Mantap ya Wow Ternyata Ternyata Gue berbeli Hot Wheels Premium Car Culture Terbaru Wah Ini lagi rame nya ya Lagi hype-hype nya nih guys ya Ini Lagi ada yang buka PO juga ya Untuk Morris Mini Berserta teman-teman ya Nah Ini kita lihat ya Ini hasil lelangan gue Wah Ini agak tak mungkin gitu Ini Lomor H 380 Dan ini Morris Mini Castrol Ya Dilihat Grafikernya Kayaknya cakep banget ya Cakep banget Dulu gue sempat koleksi Ini banyak guys Banyak banget Tapi ya itu ya Gak banyak-banyak banget juga sih Paling cuma 10 item gitu Tapi gue gak tau Entah berantah Udah kemana-mana ya Dan ini kita cek nih Castrol 850 Pelaknya kayak Ban Watanabe gitu Tuh ya Bawahnya Dia base besi Dan dia bisa pop up Gitu ya Pop up gitu Kebuka kayak Mobil Yang dulu ya Yang Terakhir orange Yang tampil 599 Apa gue lupa Yang reguler Terakhir yang orange Setelah yang biru Kesini Itu regulernya udah Gak bisa dibuka lagi guys ya Gak bisa dibuka Bawahnya juga udah plastik ya Dan Ini depannya Masih bisa dibuka ya Si putihnya itu Masih bisa copot Mantap juga nih Biasanya besi guys Wah Mantap Gila ini ya Car kultur terbaru ya Karena ini edisinya 5 nih Ada McLaren F1 GTR ya Ini yang Gulf edisi Dan ada Jaguar Lightweight E E Type Dan ada Lotus Spirit S1 Juga adalah Land Rover Defender 110 hardtop Dan yang Paling Joss Gados Adalah Morris Mini Banyak yang buka PO Ini sekitar Gopean ya Gopean Tapi Gue cuma beli 2 ini sih Karena item Gulf Gue udah lumayan Banyak ya Makanya Gue memilih Untuk membeli Ini Dan Ya Oke lah ya Gulf ini Termasuk Keren Keren sih ya Ada beberapa sih Gue belum membanyakan Coba gue panggil temen-temen Yang si Gulf ini ya Dan Berikutnya Gue beli Morris Mini Dan yang terakhir tuh Gue beli ban Kita cek nih Bannya ya Gue beli ban gitu Lelang juga di Omic Ini Bannya itu kayak Ban premium gitu ya Gue baru Belum pernah Nyoba Masangnya sih Oh Gini guys Bannya Tuh Jadi kayak Beli pelek Berikut As-asnya Cakep juga ya Dan Ban itu Sampai Detailing gitu Guys nih Tuh Ada tulisan McLean nya Ya Cakep juga nih Jadi tinggal Ditusuk gitu ya Kan ditusuk doang Tuh Tusuk doang Oke Kita coba Ambil Mobil kita Si ini Sun Skyline Tanpa Oh iya Tanpa lepas Rifat guys Jadi buat kalian Yang Apa sih namanya Punya mobil Ban plastik Itu bisa Tanpa buka Rifat Terus kalian tinggal Patahin Pelk aslinya Terus Tinggal Dorong Gini doang Guys Coba kita dorong Pelan-pelan Kalau gak salah Gitu sih ya Tapi ini kayaknya Slong-slong yang panjang Apa gue salah beli Bagaimana Bentar Kita coba ya Kita coba Ini bener kok Nah gini kan Seharusnya sih gini Oh Ini bisa dipotong guys Si Ban Si As ini bisa dipotong Mungkin ini as yang panjang Yang panjang Mungkin ya Gue so tau banget Pokoknya Karena nah Ini juga gini guys Cakep juga sih Sebenernya itu Dan bandnya itu Pelknya lebih kayak Premium Dan harganya terjangkau juga Kalau lelang ya Terjangkau banget sih Menurut gue Kalian pasti bisa lah Beli ini Murah kok Murah Jadi memang sekarang Lagi stok-stok orang Penjual bankar Itu lagi susah ya Kenapa ya Padahal Kita lagi pada Supaya ngasten-ngasten Gue liat teman-teman Padahal lagi hobi-hobi Custom tuh Mantap sih sebenernya Oke Ini dia Ban yang gue punya Dan ini premium guys Premium gitu Oh iya nih Yang R Apa nih ya RB Gue gak tau juga nih Regular kah Apakah Saya masih newbie nih Maaf ya Saya masih newbie nih Perihal perban-banan Perbankan Perban Perban-banan Gue masih baru banget nih Entah oke Itu poinnya itu ya Kita simpan dulu Dan Ngomongin Morris Mini dan Gulf Gue bakal Panggil beberapa Temen-temennya ya Temen-temennya mereka ini Ada Gue cuma ambil dua sih Untuk yang Morris Mini ya Gue ambil yang Super Traceran Dan gue ambil yang custom ya Gue bakal Bahas ini Yang gue bilangin tadi Nah Jadi ini adalah Super Traceran 2019 ya Gue dapetin Ada Factory Shield ya Dan kalian tau gak Yang gue bilang tadi itu Nah ini adalah Tampilan yang terbaru Setelah yang gue bilang Regular orange Kesini itu Udah bawahnya gak besi lagi guys ya Nah bawahnya itu Udah mulai plastik Dan belakangnya itu Dia sudah tertutup Nah ini kan bolong nih Ini dia udah tertutup Nah ini Kalau ini sama kayak yang lama Ini yang lama nih Nah ini udah tertutup guys Udah tertutup Dan ini Bolong Karena buat keluar si Apa sih Interiornya Dan disini Itu juga Bisa dicopot Kalau ini tuh udah yang Bisa juga sorry Bisa juga Cuma dia Gak nyatu sama tengah Tengahnya ini nyatu sama bawah Pokoknya beda lah Beda tuh ya Dari Mana sih nih Detailingnya ya Nih Tuh Beda ya Dari depannya beda Yang jelas belakangnya Sini ya Udah gak sama lagi Dan Ini Salah satu Supertrice Yang gue sayang juga ya Karena Ya Selain ini Faktor Reserve Ini Morris Mini Yang sangat-sangat mantap ya Kartanya juga Masih begitu mulus Tersimpan rapih Gue masih Simpan ini Terus Karena mantap ya Barangnya Tiada duanya Wah Nah ini Morris Mini Gue gak punya banyak ya Kalau masalah Morris Mini Kalau ngomongin Morris Mini Kita gak terlalu punya banyak Itemnya Dan ini Morris Mini Yang pernah gue custom Cuma udah bopeng-bopeng Karena jatuh-jatuh Kesimpan Gak rapih Jadi kalau Orang bilang tuh Sebenernya sih Ini gak usah di-private ya Gak usah di-bore Karena nyopot Cuma cukup dari sini aja nih Ini diketok Ini dikencet Ini copot Tuh Karena gak Gak perlu Sebenernya Eh perlu gak sih Eh perlu ya Ini gini guys Ini masih dari depan Susah banget Susah banget ini Kalau disuruh buka Susah banget nih Kapan tadi Enggak gue suruh Kebuka ya Nah ini nih Nah ntar Oh iya nih Dicopotin Jadi Bener guys Kalau mau nyopotin itu Gak usah dibuka Rifatnya Didorong Yang lama ya Yang lama ya Yang lama Didorong gini kan Didorong Terus ini Ketarik nih Sama Eh perlu gak ya Kayaknya enggak deh Lupa deh gue pokoknya nih Didorong gindong nih Tuh Jadi ini masih kesangkut gitu Nah Tuh Dan ini tuh bisa dicopot Tuh Keren dulu sih Seperti ini Nah gitu ya Dan ini juga Asteman interior gue sih Masih belepotan ya Tuh Tuh Gue sekarang jadi bocoknya itu Kayak Apa namanya Italia Italia gitu Wah Ini gue custom sendiri guys Masih sambungannya Masih belepotan nih Zaman dulu Masih suka-suka Custom nih Dan ini juga harus Dibuka ya Rifat si Tutupnya itu Jadi dulu tuh agak Agak ribet sih Morism ini Karena ada penganjelnya Disini Nah Inilah Item-item Customan gue dulu Ya Mantap nih Ini pernah gue lombain di Acara kayak mall gitu ya Yang adain komunitas Kerjasama-sama di mall gitu Dan ya iseng-iseng doang sih Iseng-iseng doang waktu itu Mantap Cuma kayak Acara-acara internal Karena yang Lomba juga dulu Masih dikit banget Yang suka custom Gak sebanyak sekarang Sejago-jago sekarang Wah gila Kalau sekarang sih Ampun dah Ingat banget tuh Sampai beli toolsnya itu Yang bor Kecil semua Wah Amplas Dan lain-lain Oke Dan ini Dia Salah satu mobil Yang gue sudah simpen Sejak 2000 Berapa ya Ini kalau gak salah 2016 Dan itu tadi gue ngebahas Morism ini ya Karena gak terlalu banyak juga Yang gue punya ya Dan paling Morism ini Mr. Bean Dan lain-lain ya Gue pengen yang unik tuh Ngebahas golfnya Karena apa gue bilang Gue suka golf Karena Memang sudah beberapa Punya fokusan golf ya Kita langsung aja Main dari yang regulernya Belum lengkap sih Karena memang gue gak terlalu edik banget Gak terlalu lengkapin Sampai ke yang gak keluar di Indo Gitu ya Nah ini gue punya regulernya Ini ada yang Ford CT40 ya Dan ini juga ada Super Tracer Hane guys Super Tracer Hane Ini juga ada Nah ini gue punya nih Itu ya Karena gue suka aja Kalau warnanya sama gitu ya Tapi kalau mau dilengkapin Edisi golf ini sendiri Banyak banget guys ya Ada yang premiumnya Ada yang keluar dari Merak-merak sejenis lain Gitu ya Wah ini mantep Gitu banget ya Super Tracer Hane ini Gue punya Super Tracer Hane Ini perbedaannya Tidak ada logo PH nya Dan warnanya Juga ada juga Gue punya Super Tracer Hane Yang ini guys Yang Indy di March Oval Ini mantep juga nih Ya oh golf juga Wah kira Cakep banget ya Identik warnanya itu loh Kira Keren banget ya Dan yang ini reguler Ya tadi gue bilang reguler Juga reguler masih ada lagi ya Gue belum tau juga nih Belum baca lebih jelas ya Kenapa dia punya dua-dua Gini nih Tuh ada dua Dan yang putih juga ada yang gak keluar di Indo Misalnya lebih mahal Gitu ya Yang juga nih dua nih Terus juga Ini gak tau nih Mana duanya Ini kayak yang putih yang mahal ya Gue lupa nih Kalau kalian tau Bisa tulis di kolom komentar ya Kalau gak salah ini yang putih Gak keluar di Indo ya Dan ada juga yang nih Edisi untuk golf sendiri ya Nissan Laurel 2000SG Ini Nah ini Edisinya gue cuma punya Ford Mustang Boss Sama Nissan Laurel Ya Fiat VW Dan McLaren F1 GTR Gue gak punya Nah ini mirip-mirip nih McLaren F1 GTR Ya Makanya ini keluar lagi nih Ini mirip-mirip banget nih Mantep Ini cos juga sih Ya ini Nah ini temennya Sama si ini nih Tuh Ford Mustang Boss 32 nya Wah Kalau udah berkumpul Gini tuh enak gitu ya Pergulfannya Warnanya Jadi pengen ngelengkapin terus Gitu ya Dan gue juga punya Satu lagi nih Nah ini yang edisi Car Culture Dari Cargo Series Guys ya Jadi Cargo Carrier Nah ini ada Ford Transit Super Fun Dimana dia gabung dengan ini Wah ini VW T1 nya gue udah punya satu nih Sekarang melenjat banget Gue dulu beli masih di bawah 200 Sekarang sudah 3,5 Guys Gila banget ya Ada VW Senagon Juga ada Honda Odyssey Dan Nissan C10 Skyline Wagon Dan Ford Transit nya ya Jadi gue Ambil yang ini doang Sama gue punya Yang VW T1 nya Mantap nih Ini cakep juga sih ini nih ya Buat kalian yang suka-suka Per dunia Funan Wah Funan Dan yang terakhir Golf-Gulfan yang gue punya Golf-Gulfan Itu ada yang di si Greenlight ya Yang gue pernah sempet Ngebit di lelangan ya Dan ini adalah Custom Nissan Skyline 2000 GTR Wah Mantap ya Skalanya kayaknya Lebih kecil daripada Hotline Ada Mini figure nya juga ya Siap-siap balap Dan ini sebenarnya Kart nya mantap banget Dan dia ada box nya ya Menyerupai kayak Matchbox-matchbox gitu Ada box nya Jadi begitu kalau lu Lus Bisa masukin dalam box nya Tersimpan rapi Gak karena debu Mantap Ya Tapi ini baru punya satu doang Gue ini gak tau ini Pusennya Limited Edition Padahal lu biasa Harganya ya Harganya maksud gue gak terlalu Wah-wah banget sih Kalau untuk GL ya Oke lah Ini dia Super Tracer Hunt Eh Super Tracer Hunt Ini dia Per-Gulfan yang gue punya ya Dimana gue meng-unboxing Hot Wheel Premium terbaru Car Kultur terbaru Ada dua Maurice Mini dan McLaren F1 GTR Dan langsung gue keluarin aja nih Gue punya Per-Gulfan dan Maurice Gue yang dua aja sih Karena yang lain gak gue keluarin Mr. Bin Ini karena Gue suka aja Gue anggap yang satu Adalah customer gue Yang pernah Juara Yang satu adalah Factory Shield Yang gue simpan Dan dengan begini Sudah selesai juga Gue gak unboxing Semuanya Ya Ini dia nih Mantap ya Per-Gulfan Mungkin gue akan nambah lagi Koleksian dunia Per-Gulfan gue Tapi ya Santai Gak terlalu fokusin banget Yang penting Begitu ada Suka gue beli Oke Thank you buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa tombol like Comment juga di-share Buat kalian yang baru Jangan lupa tombol subscribe Di bawah video gue Terserah subscribe Warna merah di-klik ya Sampai berpunyai di abu-abu Dan sebelahnya ada lonceng Notifikasinya Jadi kalau gue update video baru Kalian bisa langsung nonton Bisa dapet informasi-informasi terbaru Dari video Video yang gue buat Dan tentunya dari channel ini Oke Thank you Sekian dulu video dari gue Sampai jumpa di video-video gue berikutnya Bye